Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke kanal Amalia Burhan Masih bersama Bu Amal dengan topik yang sama Yaitu pembuatan larutan buffer dan penentuan ketahanan buffer Nah buat adik-adik yang tertinggal dengan materi sebelumnya Jadi untuk materi ini ada 4 video 3 videonya linknya saya letakkan di bawah gitu ya Oke langsung saja kita masuk ke tahapan terakhir gitu ya Walaupun buffer itu sulit untuk diubah pH-nya Bukan berarti buffer tidak bisa rusak Nah kapan buffer itu rusak atau seberapa tahan buffer itu Yang kita sebut sebagai ketahanan atau kapasitas buffer Yang kita simbolkan dengan beta Oke kita mulai menerjemahkan apa sih itu ketahanan atau kapasitas buffer Ya adik-adik Oke kalau misalkan kita punya suatu senyawa buffer Kita tambahkan asam Bertahan Bertahan Tambahkan lagi Masih bertahan gitu ya Sampai atau kita tambahkan juga dengan basah Ya kemudian ketika gitu ya pH-nya Ditambahkan asam kemudian dia tepat berubah gitu ya Menjadi pH-1 atau ditambahkan dengan basah hingga dia pH-1 Maka buffer itu sudah dikatakan rusak Ya nah inilah yang disebutkan kemampuan gitu ya pada area dia sampai dengan minus 1 pH-nya atau plus 1 pH-nya gitu ya Dengan penambahan asam atau basah kuat ini yang disebut dengan ketahanan atau kapasitas buffer Ya gitu ya ketahanan atau kapasitas buffer Nah kalau kayak gitu apa itu pengertian dari ketahanan dan kapasitas buffer Yes Oke betul sekali ya adik-adik gitu ya Jadi jumlah mol dari asam atau basah kuat yang diperlukan untuk merubah pH-1 liter larutan buffer sebesar 1 unit pH Ya baik lebih tinggi ataupun lebih rendah itu yang kita sebut sebagai ketahanan atau kapasitas buffer Singkatnya ketika pH-nya berubah pH plus minus 1 ini ya kita sebut dengan kapasitas buffer Nah yang ditambahkan apa? Yang ditambahkan adalah asam atau basah kuat yang menjadi subjeknya gitu ya Nah disini ya satuan ketahanan kapasitas buffer kita nyatakan dalam satuan mol per liter Langsung aja kita lihat contohnya Oke kita tahu misalkan kita punya 10 ml larutan buffer Ya ditambahkan dengan 75 ml aqua des Oke ternyata pH-nya adalah 6,3 Kemudian setelah penambahan 37,2 ml HCl 0,123 mol Ya dari sebuah purat berarti ini metodenya adalah titrasi gitu ya Ternyata pH-nya berubah menjadi 5,3 Tentukan kapasitas buffer-nya Nah disini kita lihat Oke mula-mula pH-nya 6,3 Kemudian setelah ditambahkan suatu asam kuat dia pH-nya menjadi 5,3 Naik atau turun? Yes turun Turunnya berapa? Oke sekatuh sekala pH Makanya kita bisa menentukan kapasitas buffer-nya Nah bagaimana caranya gitu ya Oke Caranya adalah yang pertama adalah kita hitung jumlah mol HCl-nya Karena tadi apa kapasitas buffer kan satunya adalah mol per liter Ya jadi pertama kali yang kita cari adalah mol HCl-nya Dimana kita tahu nih disini M HCl akan sama dengan apa? Mol HCl dibagi dengan pH-Cl Kita tahunya disini apa? Ada volume HCl sebesar 37,2 ml Ya konsentrasinya kita tahu enggak konsentrasi HCl-nya? Yes konsentrasi HCl-nya adalah 0,123 Bu Amel tandai warna hijau Oke Kita tahu ada volumenya Kemudian kita tahu konsentrasi dari HCl yang kita gunakan untuk penetapan kapasitas buffer-nya Oke Berarti bisa enggak ada yang menghitung mol HCl-nya? Gampang sekali Bu Amel Berarti mol HCl tinggal kali silang ya Berarti mol HCl akan sama dengan apa? Mol halitas HCl dikali-kali dengan volume HCl-nya Oke angkanya sudah tahu Tinggal kita masukkan Berarti molaritas HCl-nya adalah 0,123 molar dikali dengan 0,0372 liter Jadi 37,2 ml-nya kita ubah menjadi liter Dengan cara apa adek? Yes bagi 1000 Ternyata hasil yang kita peroleh untuk mol HCl-nya adalah 0,00458 mol Oke Tahap kedua Simpel banget gitu ya Tahap kedua gitu ya Bagi mol dengan jumlah Bagi mol asamnya gitu ya Dengan volume buffer yang digunakan Oke disini kita cari Yang belum kita pakai berarti data apa disitu? Ambil beli warna apa ya? Biru? Ya Berarti berapa mili? Disini ada 10 mili buffer Ditambahkan dengan 75 mili aquades Berarti volume buffer-nya berapa adek? 85? 75? Apa 10? Yes Jawabannya adalah 10 Gitu ya Karena dalam hal ini penambahan 75 mili aquades tidak dilibatkan dalam perhitungan Karena pengenceran bahkan sampai 1000 kalipun tidak menggeser pH buffer itu Jadi kita abaikan Berarti kalau kayak gitu volume buffer-nya berapa? Volume buffer-nya adalah 10 mili Kita konversi menjadi liter Karena dia minta menjadi liter ya Berarti jadi 0,010 liter Atau 1 x 10 pangkat minus 2 liter Oke Nah kalau sudah dapat nih gitu ya Kita sudah dapat ini Kita sudah dapat Mol HCl-nya Kemudian kita sudah tahu volume buffer-nya Maka gampang sekali bagian akhirnya Bagian akhirnya berarti beta asamnya akan sama dengan berapa? Yes Mol HCl dibagi dengan volume buffer-nya Yaitu 0,4 0,0458 dibagi dengan 0,01 liter Sehingga kita dapat berapa? Oh kapasitas beta-nya adalah Atau kapasitas buffer-nya adalah 0,458 mol Paham adek-adek? Ya Karena disini penambahannya adalah HCl untuk ujinya Maka kita sebutnya sebagai beta asam Apa maknanya? Oh berarti buffer tersebut bisa rusak Sebesar gitu ya Satu sekala Atau turun satu sekala Jika dalam satu liter Buffer ditambahkan 0,458 mol HCl 0,123 mol Bisa dipahami adek-adek? Ya gampang ya Nah teknis di lapangannya seperti apa? Nah teknis di lapangannya adalah kita melakukannya dengan metode titrasi Jadi step dasarnya adalah kita ukur pH buffer mula-mula Lalu gitu ya Kalau kita ingin mengukur buffer asam Maka yang kita gunakan adalah asam kuat Ya Dan kita titrasi perlahan Ukur pH-nya setiap penambahan Hentikan titrasinya sampai pH buffernya tepat berkurang satu sekala Ya jadi dia dengan asam kuat Lalu hentikan titrasi gitu ya Hingga pH buffernya tepat berkurang satu sekala Next Bagaimana kalau kita ingin menentukan beta Beta basah atau kapasitas buffer basah gitu ya Oke typo Mohon diralat Ya Maka gitu ya Kita tambahkan kapasitas buffer basah dengan menggunakan basah kuat Ini typo ya dek Ya Dengan basah Kuat Oke Basah kuat Yang sudah diketahui konsentrasinya Kemudian titrasi perlahan sampai dengan pH buffernya gitu ya Tepat bertambah satu sekala pH Lalu kita lakukan perhitungan Oke Kalau kalian sudah baca petunjuk praktikumnya Mari kita bahas bersama tahapannya Ya Jadi tahapan pertama adalah Siapkan buffernya gitu ya Kemudian kita encarkan Fusi pengencerannya buat apa sih? Ya Supaya elektrodanya tercelup Elektroda dari pH meternya tercelup Karena kalau 5 mili terharus sedikit ya Oke Kemudian Ukur pH mula-mulanya Titrasi dengan HCL Kemudian catat gitu ya Hentikan gitu ya Titrasi enggak pH-nya tepat minus 1 Lalu catat volumenya dan hitung beta asamnya Dengan cara seperti tadi Dua langkah tadi Ya Kemudian untuk beta basah juga sama caranya dek Ya Cuman bedanya Yang dititrasi atau pentitrannya Atau titrannya adalah NaOH Hentikan titrasinya sampai dengan pH-nya Berarti apa? Tepat bertambah 1 Catat volumenya Lalu kita hitung beta basahnya Biasanya replikasi 3-5 kali Ya Oke Yuk Kita lihat langsung saja Model perhitungannya Ya Jadi kita ada 5 mili buffer Ditambah dengan 35 mili aquades Ya Kedalam Beker Yang ternyata pH terukurnya adalah 7,00 Maka langkah pertama adalah Ketika kalian dititrasi dengan HCl yang sudah diketahui konsentrasinya Itu berapa? Disini 0,1 molar Gitu ya Pada prosedur kita Gitu ya Ditrasi hingga pH-nya Berarti berapa pH-nya? Yes Tepat berkurang 1 Atau pH-nya sama dengan 6 Gitu ya Ternyata diketahui volumenya adalah 44,55 mili Bisa enggak kita menghitung beta asamnya? Ya bisa Karena kita sudah dapat informasinya Oke Bagaimana dengan Untuk data Beta basa? Kita lihat Maka gitu ya Kita titrasi Ambil larutan baru Gitu ya Larutan buffer baru Kemudian titrasi dengan NaOH Gitu ya Sampai Sampai berapa deh kita titrasinya? Ya Sampai pH-nya tepat bertambah 1 Atau pH-nya disini sama dengan 8,00 Ya Berarti 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 Kita cek Berapa volume yang terukul Gitu ya Untuk mendapatkan pH 8 Oh ternyata disini kita dapatnya 45,25 mili Ya Sehingga kita bisa menghitung Beta basa Oke Bombal akan selesaikan dulu Kita selesaikan bersama Untuk yang beta asam Oke Simak dan sambil dicatat ya Adik-adik ya Tahap pertama adalah Kita hitung dulu Mol HCl-nya Jadi mol larutan ujinya Disini adalah HCl Maka Mol laritas HCl adalah Tadi apa? Mol HCl dibagi volume HCl Bisa dapat molnya Ya tinggal kita kali silang Gitu ya Kita masukkan Angkanya disini Ya Konsentrasinya HCl 0,1 Volume HCl-nya Konversi menjadi liter Oke Taipo 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 Oke Ini bahan mencoret ya Sorry Maafkan saya Ya Jadi 0, Ya 0,0445 liter Sehingga kita dapat berapa? 0,004455 mol Oke Next Kemudian Tahap kedua Tadi apa? Setelah tahu molnya Nah ini mau kita bagi dengan volume buffer-nya Volume buffer-nya berapa dek? Ya Oke Pengencana tidak ngaruh Berarti volume buffer-nya adalah 5 mili Atau 0,005 liter Lalu kita masukkan Berarti beta asam adalah Mol Zat penentunya Dibagi dengan volume buffer-nya Gitu ya Kita dapat berapa? 0,0045 4455 mol Dibagi dengan 0,05 Sehingga kita dapat beta asamnya adalah 0,891 mol per liter Artinya Ya Sebanyak 0,891 mol Gitu ya HCL 0,1 M Ya Dapat berusak 1 liter Siapa? 1 liter buffer Posphatnya menjadi Tepat turun Satu skala Gitu ya dek ya Oke Atau artinya apa? Gitu ya Si buffer kita ini Bisa bertahan dengan penambahan HCL 0,1 M Untuk 1 liter-nya Gitu ya Hingga penambahan 0,891 mol HCL Bisa dipahami ya? Oke next Kita lihat berikutnya Gitu ya Untuk yang basah Sama Gitu ya Maka yang dihitung adalah Mol NaOH-nya Gitu ya Kita dapatkan disini Mol NaOH sama Ini typo Kelihatan ya Ternyata kita dapat Mol NaOH-nya adalah 0,004525 Gitu ya Kemudian Kalian hitung Ya Jumlah mol-nya Untuk volume buffer-nya Sama Masukkan beta Basah-nya Ini kita dapat Perolehnya adalah 0,905 mol Per liter Artinya 1 liter buffer Kita ini Bisa rusak Dengan penambahan NaOH 0,1 N Hingga 0,905 mol Basahnya Paham ya Adik-adik ya Oke Inilah beta asam Inilah beta basah Mari kita review lagi Sekilas Gitu ya Jadi Kalau kita mau menentukan Ketahanan atau PH buffer Suatu sediaan kita Gitu ya Baik dia beta asam Maupun beta Basah Ya Untuk beta asam Caranya adalah Dengan cara Mentitrasinya Dengan menggunakan asam Kuat yang sudah Diketahui konsentrasinya Hingga apa PH-nya menjadi Minus 1-nya Tepat minus 1-nya Catat berapa Milinya Baru nanti Masukkan perhitungan Sama juga untuk Basah Basah berarti Pentitrannya adalah Basah kuat Ya Pentitrannya adalah Basah kuat Yang diketahui Konsentrasinya Kemudian Nantikan titrasi Hingga dia Plus 1 Ya Kemudian catat Berapa Volumenya Ya Untuk tahapannya Ya Untuk beta asam Adik-adik cari dulu Mol Dari asam kuatnya Kemudian Kita masukkan Bahwa beta Asamnya adalah Mol asam kuatnya Dibagi dengan Volume buffernya Ingat Pengencaran tidak Perlu kita masukkan Langsung saja Berapa volume buffernya Untuk yang basah Juga sama ya Jadi Mol Basah kuatnya Gitu ya Dicari Kemudian Kalian cari beta basahnya Dengan cara apa Mol basah kuatnya Dibagi dengan Volume buffernya Oke Lengkap sudah Pembelajaran hari ini Adik-adik Kita kembali ke Grup whatsapp Untuk diskusi Dan penugasan Sekian dari Mualamel Terang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di topik berikutnya Insyaallah Terima kasih Sampai jumpa di topik berikutnya